Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pelatihan yang berbahagia Saya Dermawati Widyasyuara Balai Diklat Keagamaan Jakarta Setelah kita membahas materi tentang menganalisis CP dan menyusun TP-ATP Maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun TP-ATP sesuai dengan mata pelajaran yang Sobat Pelatihan Ampu masing-masing Dalam menganalisis CP untuk disusun menjadi TP-ATP Maka kita akan membahas langkah-langkah yang harus kita lakukan berikut ini Kita menyusun tujuan pembelajaran dan alur tunjubuan pembelajaran dapat kita lihat berikut ini Yang pertama yaitu membuat capai pembelajaran sesuai regulasi untuk mata pelajaran umum Dan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab Untuk mata pelajaran umum melihat regulasi nomor 1152 tahun 2023 Yang merupakan revisi dari keputusan kepala BSKAP nomor 033 tahun 2022 Sedangkan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab Itu menggunakan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022 Tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab Kurikulum Merdeka pada Madrasah Kemudian Bapak dan Ibu langkah yang kedua Membuat penggalan CP sesuai mata pelajaran masing-masing yang sobat pelatihan ampu Langkah yang ketiga membagi tugas individu dalam menyusun TP untuk setiap penggalan CP Langkah yang keempat Serta diskusi kelompok untuk menyusun TP Dan dilanjutkan dengan mengurutkannya menjadi ATP sesuai kriteria Dan terakhir Hasil yang sudah didiskusikan dipresentasikan per kelompok Nah itulah langkah-langkah yang Bapak dan Ibu harus lakukan ketika menyusun TP-ATP Sobat pelatihan yang selalu semangat Marilah kita bahas langkah-langkah dalam menyusun TP-ATP satu persatu Setelah sobat pelatihan membentuk kelompok sesuai dengan fase Jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang diampu masing-masing Untuk kelompok mata pelajaran umum Silahkan dibuka keputusan kepala BSKAP nomor 1152 tahun 2023 Yang merupakan revisi dari keputusan kepala BSKAP nomor 033 tahun 2022 Untuk mata pelajaran umum kita menggunakan keputusan kepala BSKAP nomor 1152 tahun 2022 Yang mana perubahannya yaitu capaian pembelajaran untuk PAUD Kemudian capaian pembelajaran untuk SD MI paket A SMP MTS paket B Dan SMA MA paket C pada kurikulum Merdeka Pada keputusan BSKAP nomor 1152 ini Tercantum rasional dari capaian pembelajaran Kemudian juga ada tujuan dari capaian pembelajaran Untuk masing-masing fase Ada karakteristiknya Kemudian bagian yang keempat itu ada Capaian pembelajarannya dan yang nanti akan kita analisis menjadi TP dan CP Untuk memudahkan Sobat pelatihan mencari halaman dari masing-masing capaian pembelajaran Sesuai mata pelajaran yang diampu masing-masing Kita bisa melihat Halaman-halamannya di sini Misalnya di sini untuk matematika itu Halaman 74 sampai 94 Kita bisa cari di sini Halamannya yaitu Halaman 74 Nanti kita akan bisa cari di sini Matematika Ini halaman 74 Itu capaian pembelajaran matematika Jadi nanti kita akan melihat CP dari mata pelajaran matematika ini Sesuai apakah nanti Bapak dan Ibu sobat pelatihan Akan membuat menganalisis CP untuk fase A, fase B, fase C Atau fase D sampai fase E dan F Nah kita akan menggunakan regulasi di sini Kita akan mengambil nanti ada elemen dan capaian pembelajaran Ya begitu Bapak dan Ibu Untuk mata pelajaran umum Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab Kita menggunakan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3 2011 tahun 2022 Tentang capaian pembelajaran PAI dan bahasa Arab Nah di sini Sobat pelatihan bisa melihat capaian pembelajaran masing-masing Untuk mata pelajaran bahasa Fiki, Akhidah Akhla, Qur'an Adi, Sejarah Kuda Islam Sesuai dengan level masing-masing dan fase masing-masing Nah di sini Sobat pelatihan bisa melihat nanti pada halaman-halaman Sesuai dengan mata pelajaran masing-masing Demikian Bapak dan Ibu sobat pelatihan Untuk ogulasi yang akan kita gunakan dalam menganalisis capaian pembelajaran menjadi TP dan ATP Sobat pelatihan yang berbahagia Setelah CP yang sobat pelatihan buka Kemudian dibagi-bagi di penggal-penggal sesuai dengan anggota kelompok masing-masing Kita akan coba menganalisis CP ini Dan kita akan contohkan nanti bagaimana menganalisis CP Untuk Madasah Ibtediyah kelas 1 mata pelajaran matematika Kita akan lihat bagaimana kita menganalisis CP ini Untuk nanti kita susun menjadi TP dan selanjutnya kita urutkan menjadi ATP Oke, kita akan latihan Sobat pelatihan Sobat pelatihan Kita perhatikan CP mata pelajaran matematika Kita langsung saja pada capaian pembelajarannya Ini Pak capaian pembelajarannya Kita lihat untuk fase A Madasah Ibtediyah untuk kelas 1 Kelas 1 dan 2 untuk fase A Nah ini ada elemen Ada elemen bilangan Aljabat Pengukuran Geometri dan analisis data peluang Masing-masing kelompok membagi CP ini berdasarkan penggalan-penggalan Misalkan dalam kelompok ada 5 orang Maka masing-masing akan mendiskusikan Untuk menganalisis CP ini menjadi TP, ATP Ada yang membenggal khusus membahas nanti untuk elemen bilangan Kemudian ada yang bertugas untuk menguraikan CP ini untuk elemen aljabar Ada yang pengukuran Ada geometri Dan ada analisis data peluang Nah ini contoh penggalan-penggalan untuk capaian pembelajaran kelas 1 pada Madasah Ibtediyah Selanjutnya kita akan contohkan untuk mata pelajaran pada Madasah Sanawiyah Selanjutnya kita lihat CP mata pelajaran Quran Hadis untuk MTS Sobat pelatihan bisa buka Keputusan Direktur Jendera Pendidikan Islam nomor 3-2-11 tahun 2022 Tentang CP, PAI dan wasara kurikulum medika pada Madasah Nah kita bisa lihat di sini CPnya untuk MI, MTS, MA kita akan lihat untuk MTS di sini MTS yaitu merupakan fase D yaitu kelas 7, 8 dan kelas 9 Nah ini untuk fase D kita akan nanti latihan contohnya yaitu untuk kelas 7 Kelas 7, 8 dan 9 yang mana di sini ada elemen ilmu tajwid, Al-Quran, Hadis Kemudian ini adalah untuk materi yang akan dipelajari selama 3 tahun di fase D ini Nah inilah yang capaian pembelajaran yang nanti Sobat pelatihan yang mengampu mata pelajaran PAI untuk Quran Hadis Itu memenggal untuk elemen ini siapa yang bertugas untuk menganalisis CP ini Menjadi TP-ATP sesuai dengan 3 elemen ini yaitu ilmu tajwid, Al-Quran, dan Hadis Kemudian nanti akan dilanjutkan menjadi TP-ATP Sekarang kita akan lihat untuk capaian pembelajaran mata pelajaran pada Madasa Aliyah Selanjutkan kita lihat CP mata pelajaran biologi untuk Madasa Aliyah Fase E yang mana di sini bisa kita lihat pada keputusan Kepala BSKAP nomor 1152 tahun 2023 Kita akan membenggal capaian pembelajaran untuk mata pelajaran biologi ini Sesuai kelompok masing-masing Pada fase E ini untuk mata pelajaran biologi ini ada dua elemen yaitu elemen pemahaman biologi dan keterampilan proses Maka nanti capaian pembelajaran ini dipenggal-penggal sehingga nanti setiap anggota kelompok bisa menguraikannya menjadi TP-TP dan kemudian mengurutnya menjadi ATP Oke, kita sudah contohkan bagaimana membenggal masing-masing mata pelajaran Capaian pembelajaran masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang sobat pelatihan ampu Selanjutnya kita akan berlatih bagaimana kita menyusun TP-ATP sesuai dengan materi yang kita bahas sebelumnya Ada tiga teknik, ada teknik satu, teknik dua, dan teknik tiga Oke, kita akan lanjutkan sobat pelatihan Semua tetap semangat ya Sobat pelatihan yang selalu semangat Setelah masing-masing mendapatkan penggalan capaian pembelajaran sesuai mata pelajaran masing-masing dan fase masing-masing Maka kita akan menguraikan penggalan CP ini menjadi TP kemudian akan diurutkan menjadi ATP Siapkan format yang akan digunakan untuk menganalisis CP ini menjadi TP Apakah nanti sobat pelatihan akan memakai format teknik satu, teknik dua, atau teknik tiga Kita akan coba mensimulasikan bagaimana menguraikan penggalan CP ini menjadi TP Untuk mata pelajaran matematika fase A pada madrasah Ipidaya Sobat pelatihan yang berbahagia Kita akan coba simulasikan untuk menganalisis capaian pembelajaran sesuai penggalan capaian pembelajaran matematik Kita contohkan pada mata pelajaran matematika Kelas satu madrasah Ipidaya yang merupakan fase A Kita akan lihat di sini untuk elemen pada fase A ini Ada lima elemen yaitu elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data peluang Kemudian ini adalah merupakan deskripsi capaian pembelajarannya Elemen dan capaian pembelajaran ini kita akan masukkan ke dalam format untuk latihan menyusun menjadi TP Kita akan contohkan menggunakan format untuk teknik yang kedua Kita akan pindahkan elemen dan capaian pembelajaran ini Dan tentu masing-masing individu sesuai dengan penggalan capaian pembelajaran yang sudah dibagi-bagi pada tahap sebelumnya Kita pindahkan ke format teknik kedua ini Kita buat untuk data awalnya Kemudian kita pindahkan ke dalam format ini Yang mana untuk teknik kedua ini ada lima kolom Yaitu untuk elemen Kemudian deskripsi capaian pembelajarannya Kemudian ruang lingkup, materi, dan kompetensi Serta terakhir kita akan uraikan menjadi tujuan pembelajaran Nah, untuk menyusun tujuan pembelajaran Untuk teknik kedua ini kita tentukan dulu ruang lingkup materinya Kita lihat pada deskripsi capaian pembelajaran pada elemen bilangan ini Materinya kita lihat disini untuk ruang lingkupnya Materinya adalah misalnya adalah bilangan cacah Tentu untuk guru matematik lebih jelas Ini adalah materinya tentang bilangan cacah Kita bisa tandai disini untuk materi misalnya kita warnai kuning dulu Kemudian untuk kemudian adalah penjumlahkan benda Menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20 Jadi misalnya materi yang keduanya adalah merupakan benda-benda konkret sampai 20 Kemudian bisa kita lihat lagi Misalnya untuk yang berikutnya kita bisa lihat disini Deskripsi ini menunjukkan pemahaman melalui konteks Membagi sebuah benda-kumpulan yang sama banyak Misalnya benda atau kumpulan yang sama banyak Kita bisa buat disini, kita bisa tandai disini Untuk lingkup materinya Berarti pada capaian pembelajaran elemen bilangan ini Ada tiga lingkup materi yang akan dibahas untuk ACA Dan untuk kompetensi kita bisa lihat disini Untuk deskripsi yang pertama yaitu peserta didik menunjukkan Jadi menunjukkan Jadi disini ada kompetensi menunjukkan Kompetensi menunjukkan Kemudian kita bisa lihat lagi Kompetensi membaca, menulis, menentukan tempat, membandingkan, mengurutkan, dan melakukan komposisi Kita bisa copy disini Jadi cukup banyak disini ya untuk deskripsi yang kedua ini Nah untuk yang ketiga mereka dapat melakukan operasi Nah disini melakukan operasi penjumlahkan Jadi disini tadi membaca, menulis, dan melakukan operasi Jadi bisa kita buat juga Melakukan operasi Melakukan untuk Kompetensinya Kemudian disini peserta didik menunjukkan Jadi kita bisa buat untuk kompetensinya disini adalah menunjukkan Nah misalkan kita sudah menentukan ruang lingkup dan kompetensi Maka untuk teknik yang kedua ini tinggal kita menggabungkan antara kompetensi dan ruang lingkup Misalnya kita pakai menunjukkan disini kan Menunjukkan, menunjukkan, menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan cacah Nah ini kita bisa buat Satu tepe Bisa kita buat satu tepe Kita misalkan kita bisa buat disini satu tepe Kemudian nanti kita bisa buat lagi Yang berikutnya membaca Disini membaca Membaca Bilangan cacah sampai Membaca bilangan Jadi kita bisa buat lagi disini Menunjukkan Tapi disini membaca Membaca Ya membaca bilangan cacah Sampai Seratus Kemudian yang berikutnya Kita bisa lagi menulis Nah kita bisa copy disini Menulis Kita buat disini menulis Menulis Bilangan cacah sampai Seratus Ini sampai menulis Kemudian disini menentukan tempat Kita bisa Tambah lagi Menentukan tempat Menentukan tempat Kita bisa Buat lagi Menentukan tempat Bilangan cacah Sampai seratus Sampai selesai Kemudian Membandingkan 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 Bilangan cacah Sampai seratus Kemudian Mengurutkan Kemudian Melakukan komposisi Kemudian Kita Seterusnya Kita akan Uraikan untuk Deskripsi Yang Yang ketiga ini Kemudian Kemudian Yang keempat Sehingga Nanti Untuk Elemen Bilangan ini Akan Tersusun Beberapa TP Beberapa TP Sampai Kompetensi Dan ruang lingkupnya Ini Bisa kita Jabarkan Dari deskripsi Capaian Pembelajaran ini Jadi Untuk Satu Elemen ini Sobat Pelatihan Kita bisa Menyusun Beberapa Tujuan Pembelajaran Sehingga Deskripsi Capaian Pembelajaran ini Bisa Terpetakan Semua Menjadi Beberapa Tujuan Pembelajaran Begitu Juga Dengan Aljabar Kita Tentukan Ruang Lingkup Materinya Kemudian Kita Tentukan Kompetensinya Baru Kemudian Antara Ruang Lingkup Dan Kompetensi Kita Susun Menjadi TP-TP Kemudian Pengukuran Geometri Dan Selanjutnya Nah Setelah Semua Elemen Ini Diuraikan CP Menjadi TP-TP Maka Langkah Selanjutnya Tujuan Pembelajaran Ini Akan Kita Urukan Menjadi Alur Tujuan Pembelajaran Yang Mana Nanti Masing-masing Anggota Pada Kelompok Akan Berkumpul Menentukan Mana Materi Yang Akan Disusun Mulai Dari awal Sampai Akhir Digabung Untuk Lima Elemen Ini Jadi Diusun Menurut Kriteria Elemen Bapak Bapak Ibu Ini Contoh Simulasi Dalam Menyusun Tujuan Pembelajaran Begitu Juga Dengan Mata Pelajaran Pada Fase B C D E Dan F Bisa Disimulasikan Apakah Nanti Sobat Pelatihan Memakai Teknik Satu Teknik Dua Atau Teknik Tiga Sesuai Mana Yang Sobat Pelatihan Rasa Lebih Mudah Dan Lebih Gampang Untuk Membuatnya Dan Lebih Mudah Dipahami Oke Bapak Dan Ibu Sobat Pelatihan Yang Selalu Semangat Setelah Sobat Pelatihan Pada Masing-masing Kelompok Menyusun TP-TP Sesuai Penggalan Tugas Masih-masih Maka TP-TP Ini Semua Disatukan Kemudian Disusun Menjadi ATP-ATP Maka Bapak Dan Ibu Sobat Pelatihan Silahkan Mendiskusikan TP-TP Menjadi ATP Sesuai Dengan Kriteria Dalam Menyusun ATP Baiklah Kita akan Lihat Sekilas Tentang Kriteria Menyusun ATP Kita akan Lihat Sekilas Bagaimana Membuat Alur Tujuan Pembelajaran Perlu Sobat Pelatihan Lihat Untuk Kriteria Menyusun ATP Ini Yang pertama Harus Diurutkan Dari Yang Konkret Ke Yang Abstrak Metode Pengurutan Dari Konkret Yang Konkret Ke Konten Yang Abstrak Ini Lebih Simbolis Karena Untuk Yang Konkret Lebih Mudah Dipahami Dipelajari Baru Nanti Kita Ke Konten Yang Abstrak Kemudian Pengurutan Secara Dekutif Dimana Metode Pengurutannya Dari Bersifat Umum Ke Konten Yang Lebih Spesifik Kemudian Pengurutan Dari TP-TP Itu Dari Yang Mudah Ke Yang Lebih Sulit Ini Otomatis Memang Untuk Bagian Yang Mudah Itu Akan Mendasari Untuk TP-TP Yang Lebih Sulit Kemudian Pengurutan Secara Hierarchy Yang Mana Metode Ini Dilaksanakan Dengan Mengajarkan Keterampilan Komponen Konten Yang Lebih Mudah Terlebih Dahulu Sebelum Mengajarkan Keterampilan Yang Lebih Komplek Kemudian Juga Secara Prosedural Yang Mana Mengajarkan Tahap Pertama Dari Sepuah Prosedur Kemudian Juga Membantu Siswa Untuk Menelesaikan Tahapan Selanjutnya Jadi Untuk TP-TP Itu Bermulai Mana Yang Lebih Dulu Tahapannya Dilanjutkan Misalnya Untuk Metode Ilmiah Misalnya Pertama Yang Dilakukan Itu Membuat Perencanaan Dulu Baru Kemudian Nanti Menyusun Hipotesa Kemudian Baru Tahap Selanjutnya Itu Secara Prosedual Dan Scaffording Itu Bagaimana TP-TP Yang Kita Susun Itu TP Yang Lebih Banyak Mendapat Bantuan Dari Guru Menjadi TP-TP Yang Lebih Sedikit Memerlukan Bantuan Dari Guru Jadi Sobat Pelatihan Dalam Menyusun TP-TP Menjadi ATP Harus Memenuhi Kriteria Kriteria Ini Ayo Sobat Pelatihan Kita Susun TP-TP Yang Sudah Sobat Pelatihan Susun Perkelompok Ini Menjadi ATP Yang Sesuai Dari Awal Sampai Akhir Pada Masing-masing Fase Sobat Pelatihan Setelah TP-TP Disusun Menjadi Urutan ATP Sesuai Kriteria Dari Menyusun ATP Maka Dengan Perwakilan Kelompok Sobat Pelatihan Presentasikan Di Depan Kelas Masih-masih Sedangkan Kelompok Yang Tidak Presentasi Itu Memberi Saran Pertanyaan Sehingga TP-TP Yang Disusun Itu Lebih Sempurna Dan Bisa Nanti Kita Jadikan Sebagai Produk Hasil Dari Tugas Bapak Dan Ibu Sobat Pelatihan Pada Kegiatan Pelatihan Ini Oke Baiklah Sobat Pelatihan Yang Berbahagia Demikianlah Langkah-langkah Dalam Menyusun ATP ATP Moga Penjelasan Penjelasan Bermanfaat Dan Memudahkan Sobat Pelatihan Dalam Menyusun TP Dan TP Setelah Sobat Pelatihan Menyusun ATP Ini Maka Selanjutnya Sobat Pelatihan Akan Membuat Modul Ajar Pada Materi Selanjutnya Saya Dermawati Mengakhiri Penjelasan Tentang Menyusun TP ATP Ini Dan Semoga Kita Menjadi Guru Yang Selalu Meningkat Kualitasnya Kita Dan Menjadi Guru Yang Profesional Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Semangat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai